Selama lima tahun kepemimpinan Nova Iryansyah ditampuk pemerintah Aceh, terekam dan tercatat dalam antologi buku, Darah pun kami sumbangkan. Ragam kebijakan dan kinerja Nova dicatat mulai sejak menjabat sebagai wakil gubernur, PLT Gubernur, hingga Gubernur Aceh periode 2017-2022. Gubernur Aceh Nova Iryansyah secara resmi meluncurkan buku tersebut dalam momentum perpisahan masa jabatannya bersama jajaran pemerintah Aceh di Anjung Mon Mata Pendopo Gubernur pada minggu 3 Juli 2022 malam. Antologi buku tersebut merupakan karya sejumlah penulis, jurnalis, dan akademisi di Aceh. Acara peluncuran buku dan perpisahan tersebut diwarnai dengan rasa haru. Nova dalam kesempatan tersebut menyampaikan terima kasih kepada seluruh penulis yang telah berinisiatif untuk mencatat dan mengabadikan pengabdiannya selama memimpin Aceh. Ia mengatakan penerbitan ini menjadi sebuah surprise bagi dirinya, yang tidak bisa ia ukur dengan rupiah. Nova mengatakan judul buku Darah Pun Kami Sumbangkan tersebut menggambarkan betapa sungguh pengabdiannya bersama jajaran di pemerintah Aceh dalam membangun dan melayani masyarakat Aceh. Hal tersebut terbukti di masa kepemimpinannya selama 2 tahun terakhir, ASN pemerintah Aceh digerakkan untuk menyembangkan darah. Sudah 25.000 kantong darah terkumpul selama 2 tahun kegiatan donor darah ASN pemerintah Aceh digencarkan. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Nova menyampaikan terima kasih kepada jajarannya di seluruh Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selama ini telah membantunya dalam menyukseskan berbagai program pembangunan di Aceh. Ia mengatakan tidak ada keberhasilan tanpa ada kerjasama dan kekompakan. Keberhasilan lahir dari super tim, bukan superhero, apalagi dari hasil solo karir. Nova mengatakan, selama menjabat Gubernur Aceh ada banyak terobosan yang ia anggap kesuksesan besar bagi masyarakat Aceh. Mulai dari pengambil alihan Blok B di Aceh Utara, digitalisasi Bank Aceh Syariah, pencetusan gerakan bersih, rapi estetika dan hijau atau bereh, pembangunan kapal Aceh hebat dan jalan multi-years untuk masyarakat kepulauan dan terpencil, serta revitalisasi rumah sakit umum daerah Zainul Abidin.